Logistik yang rusak diantaranya surat suara, kotak suara, serta milik suara sobek, bolong, dan lecek. Hasil pendataan dan pengawasan, Bawaslu di sejumlah kundang logistik di beberapa kabupaten kota diantaranya Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Utara, Wai Kanan, Lampung Timur, Tulang Bawang Barat, Pesawaran, dan Kabupaten Besuji, Bawaslu meminta penyelenggara agar mengusulkan pengiriman logistik kembali dari percetakan. Data Bawaslu menyebut dari tujuh daerah di Lampung, Kabupaten Lampung Utara yang terbanyak logistik berupa bilik suara yang rusak sebanyak 140 bilik suara. Kemudian, Wai Kanan, 58 paku coblos rusak, Lampung Timur, 6 kotak suara, Tulang Bawang Barat, 3 kotak suara, Bandar Lampung, 3 kotak suara, dan Mesuji, Pesawaran, 1 kotak suara. Ada 58, ini termasuk paku juga kita lihat ya. Masih ada kekurangan 48, 58 ya. Kemudian, kotak suara juga di Tulang Bawang Barat, ada 3 ya, kondisi rusak. Kemudian, kotak suara juga ada 6 di Lampung Timur. Kemudian, di Mesuji, 1 kotak suara kondisi rusak. Kalau segel plastik, segel, tinta, bilik, dan yang lain, kan masih punya waktu banyak. Untuk Bawas KPU mengajukan lagi pergantian ke pencetak, lembaga pengadaannya. Bawas dulu telah menyarankan kepada KPUD untuk segera melakukan pergantian logistik pemilu yang rusak karena proses menuju pemilu semakin dekat dan sedang dalam proses pelipatan dan perakitan. JNI Pratika Surya melaporkan.